Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum piltika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Ucap Jijie, aku menemukan tubuh aslinya di dalam dimensi darah. Ucap Xiaoyan, apakah kau khawatir? Tanya Jijie, aku tidak tahu berapa banyak bayangan gelap seperti itu di dunia sensi. Jika tidak dibersihkan tepat waktu itu pasti menjadi masalah serius. Ucap Xiaoyan sepenuhnya memahami ancaman bayangan hitam. Itu lebih besar dari yang dia bayangkan. Tetapi dunia sensi begitu besar. Dengan kekuatan pribadinya bagaimana dia bisa menemukan bayangan hitam dari nomor yang tidak diketahui. Lakukan pekerjaan dengan baik saat ini. Ucap Jijie tidak memiliki banyak kata untuk diberikan kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu juga sedikit menganggung. Dia harus mengumpulkan orang-orang kuat dari dunia sensi. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan jika dia menggunakan kekuatannya sendiri maka hanya fantasi agar bisa menyelamatkan seluruh dunia. Bagaimanapun juga kekuatan seseorang terbatas dan sudah dekat untuk mengintegrasikan dewa perang dari dunia sensi. Hanya saja kekuatanku masih terlalu lemah sekarang untuk meyakinkan mereka. Aku harap waktu akan mengizinkannya. Guam Xiaoyan, lakukan saja yang terbaik. Pergilah, tantanganmu yang sebenarnya akan datang. Ucap Jijie. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Jijie. Yang terakhir mengangguk sedikit. Di dunia nyata Xiaoyan perlahan membuka matanya. Ketika Xiaoyan bangun dia mendengar suara pertempuran. Mereka adalah tiga cantung api yang berjuang untuk menahan bayangan hitam. Semuanya meledak dengan kekuatan penuh yang bisa mereka gunakan sekarang. Namun kondisi ketiganya juga tampak dirugikan. Lagi pula kesenjangan dalam kekuatan terlalu besar dan mereka telah melakukan yang terbaik untuk bertahan sampai sekarang. Bayangan hitam melambai pedang hitam yang dipenuhi dengan kekuatan dasyat. Api iblis mengambil inisiatif untuk maju. Dia menggunakan bentuk manusia untuk memblokir pedang hitam dengan kedua telapak tangannya. Namun api iblis masih tidak dapat menghentikan bila hitam. Pada akhirnya bila hitam membuatnya terbang ke belakang. Jika tidak berhasil aku akan menghancurkannya saat aku membakar sumber apiku. Ucap Bayang berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan lakukan itu. Begitu kamu membakar sumbernya maka dunia akan berkejolak. Dan api akan menjadi tidak terkendali. Ucap api abadi segera menghentikan pikiran Bayang. Namun jika ini terus berlanjut bayangan hitam akan membunuh Tuhan lagi. Ucap Bayang. Dengan aku disini bahkan jika Tuhan mati dia bisa dibangkitkan kembali. Masalah besarnya bahwa Tuhan akan bertarung 10 kali lagi sebagai ujiannya. Jika gagal 10 kali dia bisa melakukannya 100 kali. Jika 100 kali gagal dia bisa mencobanya 1000 kali. Ucap api abadi. Pada saat ini sebuah suara terdengar di belakang ketiga jantung api. Sayangnya aku tidak berencana untuk menghabiskan waktuku disini. Ucap suara itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya memberi isyarat agar ketiga jantung api kembali ke sisinya. Jangan khawatir. Cukup gagal sekali. Selanjutnya dia harus dihancurkan. Ucap Xiaoyan. Tiga jantung api semuanya menjadi satu memasuki tubuh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan tahu kelemahan bayangan hitam. Langkah selanjutnya adalah mendekati bayangan hitam lalu memasuki dimensinya. Hanya dengan begitu Xiaoyan bisa menghancurkannya. Namun di sisi berbeda dari malap petaka dewa. Jadi tingkat kesulitannya mungkin berbeda. Selain itu tidak ada kesempatan kedua. Begitu Xiaoyan gagal maka dia akan mati. Api iblis pinjamkan aku kekuatanmu. Ucap Xiaoyan. Siap kapan saja. Ucap api iblis segera memberikan kendaknya kepada Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan sekali lagi meroket dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari dewa bintang 5 tahap awal menjadi dewa bintang 7 tahap awal. Hanya pada saat inilah Xiaoyan mengerti mengapa api iblis memiliki kemampuan semacam ini. Setelah api iblis menjadi satu dengan dirinya dia bisa merasakan sumber energi dari api iblis. Dengan kata lain api iblis lebih seperti penyimpan sumber energi. Dan kekuatannya adalah dapat secara langsung mengubah sumber energi yang disimpan menjadi kekuatan tuannya. Kemampuan semacam ini dapat digambarkan menantang langit. Setelah menjadi dewa bintang 7 jumlah doki di tubuh Xiaoyan telah mencapai 26 juta. Latar belakang seperti ini membuat Xiaoyan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memiliki latar belakang yang sangat kuat juga membuat Xiaoyan lebih percaya diri. Namun Xiaoyan tidak berani meremehkan pihak lawan. Dia tahu bahwa kekuatan bayangan hitam masih jauh lebih kuat darinya. Bentuk bayangan hitam tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Ia tidak memiliki tubuh dan jiwa. Satu-satunya kelemahannya adalah menembus dimensinya. Tentu saja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menerobos masuk. Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama bayangan hitam ada di makam terlarang lelur iblis. Dia pasti menyerap sejumlah besar doki dari kematian lelur iblis. Justru karena inilah bahwa bayangan hitam memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini sosok Xiaoyan dan sosok bayangan hitam berhadapan satu sama lain di udara. Pemandangan ini disaksikan oleh 100 ribu orang di kejauhan. Di antara mereka ada juga Chang Suen dan tiga lainnya. Ketika keempatnya melihat Xiaoyan muncul mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bagi mereka Xiaoyan seperti dewa penyelamat. Dia masih hidup. Ucap Chang Suen. Kulin dan dua lainnya bahkan lebih terkejut. Lagipula selama periode hilangnya Xiaoyan mereka pada dasarnya mencari di sekitar dan memastikan bahwa tidak ada aura Xiaoyan. Setelah melihat sosok Xiaoyan lagi mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Lagipula mereka tidak memiliki api iblis lagi di tubuh mereka. Dan bisa pergi dari sini hidup-hidup sudah menjadi keinginan terbesar mereka. Mereka sudah cukup lama terjebak di sini. Jadi mereka hanya ingin bisa keluar dari sini. Merasakan aura Xiaoyan yang sangat kuat membuat keempatnya sekali lagi terkejut. Mereka merasa bahwa Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya dari awal. Dan sekarang apa yang mereka lihat adalah Xiaoyan datang dengan kekuatan sejatinya. Lautan dokinya sangat agung. Aku khawatir itu telah melebihi 20 juta. Mungkinkah kekuatan asli orang ini mencapai dewa bintang tujuh? Ucap Chang Suen sedikit menyipir. Harus dikatakan bahwa keberadaan dewa bintang tujuh masih sangat langka. Pada saat ini sosok Xiaoyan mengambil langkah ke depan. Saat berikutnya sosoknya melesat dengan cara seperti kilat menuju bayangan hitam. Di sisalian sosok bayangan hitam juga mengangkat tangan kanannya. Energi hitam menyembur keluar lalu menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menghindar. Sebaliknya dia terus maju menghadapi energi hitam yang datang. Ketika energi hitam akan mencapai tubuh Xiaoyan, energi itu memadat menjadi tombak hitam. Kemudian menembus perut Xiaoyan tanpa penyimpangan. Xiaoyan memuntahkan sedukung darah besar dan lubang berdarah terlihat di perutnya. Meskipun begitu pukulan ini tidak akan menghalangi Xiaoyan. Dia mengetahkan giginya dan masih menyapu ke arah bayangan hitam. Paksaan yang kuat menyapu lagi. Menyebabkan Xiaoyan tertekan. Bahkan jika Xiaoyan memiliki doki yang begitu agung. Tetapi masih tidak bisa menahan paksaan dari bayangan hitam. Pada saat ini mata semua orang beralih ke bayangan hitam. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan sudah cukup menakutkan. Namun di hadapan bayangan hitam kekuatan Xiaoyan sebenarnya masih dihancurkan. Adegan ini membuat mata semua orang menunjukkan kengerian. Tidak ada yang berani menebak kekuatan macam apa yang dibiliki bayangan hitam. Tentu saja leluhur Mo Yao juga ada di antara kerumunan. Bagaimanapun dia pernah memiliki permusuhan dengan Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan melarikan diri untuk menghindari pertempuran pertama dengannya. Dan sekarang melihat kekuatan sejati Xiaoyan membuat leluhur Mo Yao berkeringat dingin. Selain itu dia juga melihat bahwa bahkan api iblis bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Artinya api iblis berada di bawah kendali Xiaoyan. Jika ini masalahnya leluhur Mo Yao pasti akan mati. Dan dia hanya bisa menunggu dengan cemas untuk persidangan Xiaoyan. Saat ini sosok Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Dan yang bisa mendekati bayangan hitam dia memilih untuk menerima semua serangannya. Xiaoyan tidak peduli dengan luka-luka pada tubuhnya. Sekarang dia hanya berjarak 10 kaki dari bayangan hitam. Di sisi lain bayangan hitam mulai merasakan niat Xiaoyan. Segera sosoknya dengan cepat bergerak menjauhkan diri dari Xiaoyan. Xiaoyan segera mengerutkan kening. Ini bukan ruang malapetaka dewa yang terkurung arena. Jadi bayangan hitam memiliki banyak ruang untuk bergerak. Sementara Xiaoyan mengerutkan kening tiba-tiba saja kekuatan misterius menyelimuti bayangan itu. Dan sosok bayangan hitam terhenti. Junior, ini adalah kekuatan terakhirku. Kamu harus menangkapnya. Ucap sebuah suara samar terdengar. Suara itu masuk ke telinga Xiaoyan. Dan suara ini hanya bisa didengar Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli milik siapa suara itu. Yang terpenting sekarang adalah menangkap bayangan hitam. Ini merupakan satu-satunya kesempatan terbaik bagi Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah katapun sosok Xiaoyan bergegas menuju bayangan hitam dengan cepatan tercepatnya. Dalam sekejap Xiaoyan mendekati bayangan hitam dan dia mengelurkan tangannya ke arah bayangan hitam. Pada saat ini bayangan hitam juga merasakan ancaman yang kuat. Dia segera mengangkat tangannya lalu membantingnya ke arah Xiaoyan. Energi hitam itu menjadi pedang yang memotong Xiaoyan menjadi dua bagian. Tetapi pada saat yang sama setengah dari tubuh Xiaoyan sudah memasuki tubuh bayangan hitam. Dan setengah lainnya masih di luar. Xiaoyan mengelurkan tangannya hanya untuk menarik tubuh bagian bawahnya. Dengan ketangguhan rana dewa tubuh yang terputus ini bisa menyatu kembali dengan sempurna. Xiaoyan akhirnya berhasil memasuki dimensi genangan darah. Di sini Xiaoyan memiliki dominasi mutlak. Seperti sebelumnya bahwa tentakel berorana darah yang tak terhitung jumlahnya muncul menyerang Xiaoyan. Namun Xiaoyan tahu bahwa tentakel ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Dia mengayunkan penguasa suan memotong sebagian besar tentakel berdarah. Di sini kamu bukan lagi menjadi lawanku. Katakan padaku dari mana kamu berasal. Mengapa kamu memilih untuk menyerang dunia sensi? Ucap Xiaoyan suaranya bergema. Namun dia tidak mendengar jawaban setelah waktu yang lama. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dia tidak tahu apakah bayangan itu tidak dapat berbicara atau apakah dia sengaja diam. Atau mungkinkah bayangan hitam tidak berniat memberitahu Xiaoyan. Jadi Xiaoyan harus mendekati kantung darah. Dia tahu bahwa sosok yang berada di kantung darah merupakan esensi dari bayangan hitam. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan nafas kehidupan di dalamnya. Serta vitalitas tubuh dan fluktuasi jiwa. Tanpa membuang waktu lagi Xiaoyan mendekati kantung darah. Namun pada saat ini mulut besar berwarna darah muncul di bawah kakinya. Mulutnya yang besar serta giginya yang tajam langsung melahap Xiaoyan. Tetapi pada saat berikutnya sosok Xiaoyan muncul kembali dan lebih dari selusin sosok Xiaoyan muncul di sekitarnya. Jelas bahwa yang baru saja ditelannya hanyalah jurus klon Xiaoyan. Selusin klon Xiaoyan semuanya tersapuk ke arah jantung darah. Begitu mereka mendekati kantung darah terlihat mulut besar muncul lagi di bawah genangan darah. Menghadapi situasi ini Xiaoyan memandatkan selusin terate api dan melemparkannya ke mulut darah. Ada beberapa gemuruh yang teredam. Mulut darah itu hancur berkeping-keping. Kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak keluar mengidentifikasi sosoknya yang tersembunyi di kantung darah. Tetapi pada saat dia menyentuh kantung darah tubuh Xiaoyan tiba-tiba berketar. Rasa sakit yang menyengat datang dari lubuk jiwanya. Segera Xiaoyan menarik kembali kekuatan jiwanya. Ini sebenarnya dilindungi oleh jiwa. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Penguasa suan muncul di tangan Xiaoyan. Doki Agung melonjak mengalir dengan liar. Karena ini masalahnya aku tidak membutuhkan petunjuk apapun lagi. Memenuhku adalah satu-satunya hal yang harus aku lakukan. Ucap Xiaoyan bergerak maju membawa penguasa suan. Segera penguasa suan yang mengandung api dan guntur menebas kantung darah. Merasakan ancaman ini tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tumbuh lagi. Tetapi kekuatan penguasa api guntur milik Xiaoyan sangat destruktif. Tentakel berwarna darah tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dan mereka hancur sementara penguasa suan terus turun menghantam kantung darah. Ledakan hebat bergema. Energi darah di sekitarnya hampir habis pada saat ini. Yang berarti bahwa kekuatan bayangan hitam mulai melemah. Setelah gelombang api menghilang, pemandangan di depan Xiaoyan menjadi jelas lagi. Dia melihat bahwa kantung darah masih ada di sana dan ada pelindung transparan diatasnya. Apakah ini pertahanan terakhirmu? Ucap Xiaoyan sekali lagi mengangkat penguasa suan. Tanpa peringatan apapun dia mengayunkan penguasa suan dan merusak pelindung transparan. Setelah pelindung itu menghilang, tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan kekuatan merubut tubuh. Jelas bahwa ini merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan bayangan hitam. Ingin merubut tubuh dan dijadikan wadah? Aku ingin melihat apakah aku yang akan menjadi avatarmu atau justru sebaliknya? Ucap Xiaoyan senyum jahat muncul di mulutnya. Segera kekuatan takasat mata keluar dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan takasat mata ini juga merupakan kekuatan untuk merubut tubuh. Xiaoyan siap bertarung dengan bayangan hitam untuk merubutkan tubuh. Jika berhasil, Xiaoyan mungkin dapat memperoleh banyak informasi berguna. Tetapi jika dia gagal, maka dunia sensei akan jatuh ke dalam krisis nyata. Xiaoyan akan mengambil resiko ini. Dalam perang timbal balik seperti ini, pemenangnya akan hidup dan yang kalah akan mati. Merubut tubuh adalah pertempuran yang tak terlihat. Bayangan hitam tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki warisan merubut tubuh dari si Zun. Susuk Xiaoyan hanya berdiri di sana seperti ini. Tetapi pada kenyataannya, dua kekuatan tak terlihat sudah mulai bersaing satu sama lain. Pertempuran untuk kedua belah pihak telah resmi dimulai. Kekuatan keduanya bertabrakan satu sama lain. Dan mereka semua didominasi dengan menyerang satu sama lain. Sebelum kedua belah pihak kehilangan sebatang dupa, mereka berdua jatuh ke dunia yang akrab bagi mereka. Tetapi dunia akrab ini juga terasa asing. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah dengerin Nova sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Merubut tubuh adalah pertempuran yang tak terlihat. Bayangan hitam tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki warisan merubut tubuh dari si Zun. Jadi dia berpikir bisa menyelesaikan Xiaoyan dengan langkah terakhirnya. Pada saat ini sosok Xiaoyan hanya berdiri di sana. Tetapi pada kenyataannya, dua kekuatan tak terlihat sudah mulai bersaing satu sama lain. Pertempuran kedua belah pihak telah resmi dimulai. Dan mereka semua didominasi dengan menyerang satu sama lain. Sebelum kedua belah pihak kehilangan sebatang dupa, mereka berdua jatuh ke dunia yang akrab bagi mereka. Tetapi dunia akrab ini juga terasa asing. Ini adalah ilusi. Ilusi yang dibangun oleh ingatan keduanya. Jadi hal yang paling indah tentang dunia ini adalah bahwa dunia dalam ingatan mereka bercampur menjadi satu. Di bagian tanah merupakan benua Doki yang paling diingat Xiaoyan. Sedangkan di udara merupakan istana kristal yang sangat asing bagi Xiaoyan. Ketika keduanya muncul di dunia yang sama ini, mereka tampak sangat tidak pada tempatnya. Selain itu dalam ingatan Xiaoyan ingatan yang bukan miliknya muncul. Seolah-olah dia sedang bertukar ingatan dengan sosok yang mengendalikan bayangan hitam. Xiaoyan melihat kota kristal hitam besar di mana semua orang tidak pada derajat yang sama. Mereka dikelompokkan berdasarkan kekuatan. Dalam ilusi ini Xiaoyan merupakan di antara sekelompok orang dengan status rendah. Namun dia tahu bahwa ini adalah kehidupan dari sosok bayangan hitam yang sebenarnya. Di sini Xiaoyan kehilangan semua motivasinya. Dia bukan lagi Dewa Dou. Tidak ada Doki di tubuhnya. Dan tampak akan segera mati. Pada saat ini ada beberapa pelangi panjang di langit. Fluktuasi energi yang memancar dari mereka sangat megah. Penguasa kegelapan telah memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Mereka yang bersedia akan maju ke depan. Ucap sosok itu. Tanpa sadar tubuh Xiaoyan melangkah maju. Mengangkat tangannya dan siap menghadapi kematian. Setelah pusing hebat Xiaoyan kehilangan kesadarannya. Ketika dia bangun lagi dia sudah telanjang dalam kristal transparan. Adegan ini Xiaoyan telah melihatnya di dalam dimensi Nirvana. Ini adalah kerinduan hidup Anda. Dunia Taishu telah habis. Hanya dengan mencari dunia baru Anda akan menemukan kelahiran kembali. Anda adalah harapan dunia Taishu. Dan pada saat ini dunia Taishu juga memberi Anda harapan. Jangan berhianat. Perlu diingat bahwa pilihan itu terlalu salah. Ucap sosok itu. Setelah selesai berbicara Xiaoyan jatuh ke dalam kegelapan lagi. Ketika dia bangun dia menjadi aliran cahaya tanpa kesadaran khusus. Dia hanya merasa bahwa dia terbang sepanjang waktu. Seolah-olah dia sedang mencari dunia yang memiliki sumber daya yang melimpa. Ada banyak gugusan cahaya di sekitar. Xiaoyan memilih rumpun cahaya yang paling terang. Waktu berlalu. Ketika Xiaoyan sadar kembali dia sudah berada di kantung darah. Tubuhnya saat ini hanyalah seorang remaja di bawah usia 10 tahun. Dia hanya bisa menyerap sumber energi. Dan dia tumbuh perlahan selama tahun-tahun yang panjang ini. Sampai musuh muncul memegang penguasa Suan dan menyerangnya. Gampang api yang ganas terus menyapu. Xiaoyan mulai berjuang. Tetapi dia tampaknya belum mencapai titik kebangkitan di kantung darah. Jadi tidak peduli seberapa keras dia berjuang itu masih tidak berguna. Sosok di ujung jauh memegang penguasa Suan. Mulai menabraknya dengan panik. Ini adalah perlindungan terakhirnya. Setelah rusak dia tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Melihat sosok yang menyerangnya Xiaoyan menjadi bingung. Dia samar-samar ingat bahwa dia seharusnya orang yang memegang penguasa Suan. Kekuatan keduanya untuk merebut tubuh seperti pertukaran jiwa dari kedua belah pihak. Dan mereka masing-masing menjadi orang yang berbeda. Hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Jika perlindungan itu rusak itu berarti dia akan gagal merebut tubuh. Kemudian yang berhasil adalah bayangan hitam. Dan kesadaran bayangan hitam akan sepenuhnya menghentikannya. Xiaoyan menstabilkan fikirannya. Dia membenamkan dirinya di dalamnya. Merasakan tubuhnya saat ini Xiaoyan dengan hati-hati mengingatnya lagi. Dia secara bertahap menyadari bahwa dia bukan bayangan nyata di kantung darah. Sebaliknya sosok dalam kristal transparan itulah tubuh sebenarnya dari bayangan hitam. Yang perlu dirubut Xiaoyan bukanlah tubuh bayangan hitam. Tetapi jiwa dari tubuh bayangan. Xiaoyan menutup matanya. Jiwanya sekali lagi menyapu tubuh sosok dalam kantung darah. Lalu Xiaoyan dibangunkan di istana kristal lagi sebagai jiwa bayangan hitam. Xiaoyan membuka matanya dan melihat sekeliling yang redup. Ketika dia melihat sekeliling ada sosok yang mengambang di dalam kristal transparan. Tetapi sosok-sosok dalam kristal transparan ini semuanya menutup mata tanpa kecuali. Sepertinya dia adalah satu-satunya yang membuka matanya dan melihat lingkungan yang sangat aneh ini. Xiaoyan mulai mengingat dan mengingat beberapa kata yang mengejutkan. Kata yang paling penting adalah menemukan dunia baru untuk dilahirkan kembali. Artinya mereka menyerbu dengan cara ini. Pada saat ini beberapa sinar cahaya bersinar ke arah Xiaoyan. Dalam kristal transparan ini Xiaoyan merasa sangat menyelaukan. Dibandingkan dengan tubuh yang dipelihara dalam kantung darah, tubuh dalam kristal ini sangat lemah. Dia hanya manusia yang sangat biasa. Kenapa kamu bangun? Apakah klonmu mati? Ucap beberapa sosok muncul di luar kristal. Xiaoyan ingin berbicara. Tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa berbicara. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan dia pura-pura bingung. Beberapa sosok saling memandang. Mereka melakukan beberapa percakapan dan Xiaoyan mendengar kata pengasingan. Kemudian cairan dalam kristal Xiaoyan dengan cepat habis. Pada saat ini dia hanya merasa bahwa detak jantungnya akan meledak. Kristal itu menghilang dan Xiaoyan terjatuh ke tanah. Tidak ada orang di sekitar yang peduli. Mereka hanya memandang Xiaoyan dengan acu-ta'acu. Tubuh rapu ini sangat lemah. Kemudian dua sosok langsung mengangkat Xiaoyan dan menyeretnya menjauh dari tempat itu. Tetapi pada saat ini sebuah suara indah terdengar dari belakang. Tunggu sebentar. Ucap suara wanita itu. Mendengar suara ini segera mengejutkan beberapa sosok di sini. Mereka buru-buru membukuk hormat lalu berkata. Bawahan menyapa putri ketiga. Ucap beberapa orang ini kepada wanita itu yang disebut putri ketiga. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Pada saat ini dia benar-benar lemah. Di depannya ada sepasang kaki ramping. Melihat ke atas di sepanjang kakinya yang panjang Xiaoyan melihat seorang wanita yang mengenakan cuba putih mewah. Dan makota ungo emas di dahinya. Tatapan wanita itu juga perlahan diturunkan untuk melihat Xiaoyan yang benar-benar tidak berdaya. Mata keduanya saling berhadapan. Meskipun tubuh Xiaoyan rapu tetapi kesadarannya sangat jelas. Bagaimanapun tubuh ini bukan miliknya. Wajah wanita ini sangat asing. Namun Xiaoyan memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa dia pernah melihat wanita ini. Hanya saja dia tidak dapat mengingat apapun. Pada saat ini putri ketiga tiba-tiba mengangkat tangannya. Kekuatan besar langsung menyapu orang yang ingin menyeret Xiaoyan. Aku menginginkan nyawa orang ini. Bawa dia ke istanaku. Ucap putri ketiga berbalik pergi. Tetapi setelah mengambil dua langkah dia menghentikan kakinya hanya untuk berkata dengan ingin. Juga, jika dia mati kalian akan mati bersama. Ucap putri ketiga. Menghadapi kemarahan putri ketiga beberapa orang tidak berani membantah sedikitpun. Semua menundukkan kepalanya dengan patuh. Saat berikutnya Xiaoyan benar-benar tidak sadarkan diri. Lalu membuka matanya di dunia nyata. Yang masih dimensi genangan darah. Jadi bayangan hitam hanyalah klon yang dikontrol oleh jiwa dari dunia lain. Ucap Xiaoyan perlahan berdiri dan berjalan ke dalam kantong darah. Pada saat ini sosok di dalam kantong darah sudah kehilangan vitalitasnya setelah kehidaknya dikalahkan. Ketika jiwanya disitam maka bayangan hitam juga akan mati sepenuhnya. Bayangan hitam tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Xiaoyan langsung keluar dari dimensi genangan darah. Melihat sosok bayangan hitam yang hanya berdiri tanpa ada gerakan. Xiaoyan melambaikan tangannya lalu memasukkan bayangan hitam ke dalam cincin luar angkasa. Adangan ini membuat Zheng Hui dan Ding Yue yang berada di cincin luar angkasa langsung ketakutan. Xiaoyan bagaimana monster hitam ini masuk? Teriak Zheng Hui. Aku yang mengirimnya masuk. Dia sudah menjadi benda mati saat ini. Dan tidak memiliki ancaman lagi. Tetapi kamu masih tidak boleh menyentuhnya. Lagi pula aku masih tidak memahaminya. Aku akan menyerahkannya pada Ding Yue untuk mempelajarinya dengan cermat. Ucap Xiaoyan. Meskipun begitu, bisakah kamu memberitahu kami terlebih dahulu? Tidakkanmu membuatku dan Ding Yue hampir mati ketakutan. Ucap Zheng Hui. Jangan bawa aku bersamamu. Aku tidak takut sepertimu. Ucap Ding Yue dengan marah. Pernyataan Ding Yue yang tiba-tiba ini membuat Zheng Hui terlihat malu. Lalu siapa yang memegang lenganku tadi? Ucap Zheng Hui. Itu hanya refleks terkondisi. Bukan berarti aku takut. Ucap Ding Yue dengan wajah serius. Dan Zheng Hui langsung mengacungkan jempol pada Ding Yue. Baik, dibenarkan. Ucap Zheng Hui. Xiaoyan juga tersenyum ketika melihat keduanya. Kalian berdua juga lakukan yang terbaik untuk menyerap sumber energi di sini. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Cobalah untuk meningkatkan kekuatanmu. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan juga membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Bagaimanapun dia baru saja menepatkan api iblis dan total ada tiga jatung api yang dimiliki Xiaoyan. Yang berarti bahwa keterampilan bertarung pagoda emas sudah memenuhi syarat untuk berevolusi. Saat ini tiga jatung api semuanya melayang di meridian Xiaoyan. Harus dikatakan bahwa ini adalah sumber api terkuat di seluruh dunia sensi. Dan mereka mewakili api seluruh dunia. Oleh karena itu, kekuatan mereka terbukti dengan sendirinya. Tetapi alasan mengapa kekuatan mereka tidak memuaskan adalah karena kekuatan Xiaoyan masih tidak cukup kuat. Ketika mereka ditundukkan kepada Xiaoyan, itu berarti semua output daya tergantung pada Xiaoyan. Mereka tidak lagi mandiri. Jadi mereka akan menjadi lebih kuat karena kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan duduk bersilah dan mulai menjalankan pagoda emas. Tiga jatung api saling melengkapi. Kemudian mulai berjalan di sepanjang pagoda emas yang terintegrasi di tubuh Xiaoyan. Tiga jatung api pasti akan memiliki reaksi timbal balik di tubuh manusia manapun. Namun peran pagoda emas bisa menyeimbangkannya. Sehingga energi kekerasan dari tiga jatung api tidak akan bertarung di tubuh Xiaoyan. Sementara itu di samping Xiaoyan, sosok Zheng Hui dan Ding Yue juga retret seperti yang disalankan Xiaoyan. Sumber energi di sini berlimpah. Bahkan jika bakat kultivasi mereka tidak terlalu bagus tetapi dengan sumber daya di sini, kekuatan mereka pasti bisa meningkat. Tingkat kekuatan Ding Yue sudah mencapai dosian bintang tujuh tahap akhir. Sedangkan Zheng Hui dia lebih mengembangkan kekuatan jiwa jadi kekuatannya sedikit lebih lemah. Ada pun seratus ribu sosok di sekitar semua dipenuhi dengan kekaguman dan diam-diam menonton ketiganya duduk bersilah. Kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan sebelumnya sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Termasuk leluhur Moyao. Leluhur Moyao tahu bahwa situasinya tidak benar. Jadi dia datang ke sisi empat orang Chang Suye dengan senyum pahit di wajahnya. Chang Suye kecil, kata-kata leluhur agak jelek sebelumnya. Tolong jangan salahkan aku. Aku punya ramuan ajaib di sini. Yang juga merupakan harta yang aku simpan selama bertahun-tahun. Ini bisa dianggap sebagai permintaan maafku. Ucap leluhur Moyao menyerahkan pil obat kepada Chang Suye. Apa arti dari leluhur Moyao? Ucap Chang Suye dengan ekspresi wajah acu-ta'acu. Bagaimanapun awalnya leluhur Moyao berencana untuk membawa mereka sebagai tahanan. Leluhur ini tahu bahwa tidak mudah bagi adik kecil agar bisa memaafkanku. Namun kamu harus tahu bahwa aku tidak berdaya sebelumnya. Bagaimanapun aku hanya ingin bertahan hidup. Dan sangat berharap adik Chang Suye bisa memahaminya. Ucap leluhur Moyao segera menjadi sedikit cemas. Jika tidak ada hal yang penting lagi anda bisa menjawab. Ucap Chang Suye, adik kecil setidaknya bisakah kamu meminta tuanmu agar memaafkanku. Ucap leluhur Moyao. Apa yang kamu takutkan? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia tidak pernah menganggapmu serius. Dan tidak pernah menyimpan dendam denganmu. Ucap Chang Suye. Mendengar ini leluhur Moyao sedikit mengerinya. Seolah-olah dia seperti anak kecil yang tidak perlu dianggap serius. Namun dia masih mengelah nafas lega. Sekarang tidak ada yang lebih serius daripada nyawanya. Bagaimanapun dia tahu bahwa belum lagi kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Shaoyan. Dia juga terpanas saat melihat kekuatan api iblis digunakan oleh Shaoyan. Jika Shaoyan ingin membunuhnya mungkin dia akan berubah menjadi tumpukan abu tanpa bisa bereaksi. Tentu saja ini semua hanya apa yang leluhur Moyao bayangkan saat ini. Ketika Shaoyan sedang berkultivasi sosok klon dari dunia, Tai Su terbangun dalam meledakan rasa sakit. Tidak ada yang tahu bahwa sosok ini sudah menjadi kendak Shaoyan. Pada saat ini tangan sehalus batu giyok terulur dan memasukkan pil obat ke dalam mulut Shaoyan. Shaoyan membuka matanya melihat wanita mengenakan mahkota emas ungu itu lagi. Wanita yang disebut sebagai Putri Ketiga. Melihat Shaoyan bangun Putri Ketiga mundur beberapa langkah dengan acu tak acu. Aku menyelamatkan hidupmu hanya karena membutuhkan informasi darimu. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dunia sensi sekarang. Pertanyaan ini aku harap kamu tidak menganggapnya terlalu serius. Ucap Putri Ketiga. Tentu saja aku tidak berani berpikir bahwa Sang Putri ternyata naksir padaku. Ucap Shaoyan. Apakah kamu tahu bahwa orang yang berbicara kepada aku seperti ini bahkan tidak akan memiliki abu pada akhirnya? Ucap Putri Ketiga berkata dengan suara dalam. Shaoyan mengangkat bahu. Matanya mengungkapkan ketenangan. Apakah Sang Putri pernah ke dunia sensi? Ucap Shaoyan. Aku bertanya padamu. Jawab saja apa yang aku minta. Jangan bicara omong kosong. Ucap Putri Ketiga. Tentu saja aku tidak mengatakan omong kosong. Informasi apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah itu tentang dunia sensi atau mungkin orang-orang dari dunia sensi? Ucap Shaoyan. Jadi kamu tahu banyak? Tanya Putri Ketiga. Aku mengetahui segalanya. Ucap Shaoyan. Aku ingin bertanya kepadamu tentang beberapa orang. Tetapi percakapan di antara kami terbatas pada kami berdua. Katakan padaku apakah kamu bertemu dengan orang yang bernama Shaoyan? Ucap Putri Ketiga. Oh, sepertinya Sang Putri juga mengenalinya. Ucap Shaoyan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana kabarnya saat ini? Ucap Putri Ketiga terus bertanya. Long Yan baik-baik saja. Ucap Shaoyan tersenyum. Jawaban ini langsung mengejutkan Putri Ketiga. Kamu? Kamu bahkan tahu tentang Long Yan? Siapa kamu sebenarnya? Ucap Putri Ketiga tanpa sadar mundur dua langkah. Hahaha, orang yang kamu tanyakan sudah ada di depanmu. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa Little Kilin pada saat itu menjadi lebih cantik. Jika bukan karena tanda di antara alismu mungkin aku tidak akan mengenalinya. Ucap Shaoyan tersenyum. Awalnya Shaoyan tidak berani mengkonfirmasinya. Hanya ketika Little Kilin menanyakan namanya maka Shaoyan bisa mengonfirmasi identitasnya. Shaoyan menyadari bahwa identitas Kyu Kyu tidak sederhana. Tetapi dia tidak menyangka akan begitu semenakutkan ini. Jadi kamu benar-benar Shaoyan? Ucap Little Kilin menatap Shaoyan dengan tidak percaya. Itu karena wajah Shaoyan di depannya sangat berbeda dengan wajah Shaoyan asli. Aku memang Shaoyan. Dan aku hanya menyitap tubuh ini. Ucap Shaoyan. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Little Kilin. Tentu saja merebut tubuh orang lain ini secara paksa. Ucap Shaoyan menjawab dengan jujur. Dia tidak memilih untuk menyembunyikannya pada Little Kilin. Meskipun Shaoyan juga tahu bahwa identitas Little Kilin mungkin menjadi hubungan permusuhan dengannya. Tetapi Shaoyan tetap memilih untuk mempercayai kesetiaan Little Kilin. Sepertinya Tuan Muda Xiao telah mengetahui sesuatu. Ucap Little Kilin. Ya, duniamu siap untuk menyerang dunia sensiku. Ucap Shaoyan berbicara terus terang. Mata Little Kilin sedikit rumit. Dia mengatupkan giginya. Meskipun di tim Veles dia hanya bisa berkomunikasi dengan Long Yan dan King Mu'er. Tetapi semua orang memperlakukannya dengan sangat baik. Perjalanan yang tidak bisa dia lupakan. Tuan Muda Xiao, aku juga ingin memberi tahumu sesuatu. Bukan hanya dunia Taishu yang ingin menyerang dunia sensi. Masih ada dua dunia lainnya yang menargetkan dunia sensi sebagai tujuan mereka. Ucap Little Kilin. Ngomong-ngomong sekarang kita berseberangan. Aku khawatir kata-kata ini sudah memperontak terhadap duniamu. Ucap Shaoyan sambil tersenyum. Itu karena dalam hatiku hanya ada sensi. Ucap Little Kilin. Tapi bagaimanapun juga kamu masih berada di sini. Dan ini adalah dunia milikmu. Ucap Shaoyan. Ini benar-benar tidak bisa diubah. Tapi itu tidak penting. Ucap Little Kilin. Bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan? Ucap Shaoyan ingin menyentuh beberapa rahasia dunia Taishu. Tentu saja bisa. Tuan Muda Shaoyan masih memiliki sebatang dupa. Setelah satu batang dupa aku akan membunuhmu. Kalau tidak, semuanya akan terungkap. Ucap Little Kilin. Berapa banyak waktu yang dimiliki dunia sensi? Tanya Shaoyan. Tidak lebih dari 10.000 tahun. Ucap Little Kilin. Shaoyan sedikit mengerinyin. 10.000 tahun bukanlah waktu yang lama bagi eksistensi dewa. Yang terpenting bukan hanya Taishu yang ingin menyerang sensi. Tetapi Tuan Muda Shaoyan dapat yakin. Mereka sedang mencari sesuatu dan aku mendengar bahwa benda ini ada di dunia sensi. Hanya saja aku tidak tahu benda apa yang mereka cari. Dikatakan bahwa jika seseorang memiliki benda ini maka orang itu bisa menghentikan semuanya. Ucap Little Kilin. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Tetapi Tuan Muda Shaoyan dapat yakin. Mereka sedang mencari sesuatu dan aku mendengar bahwa benda ini ada di dunia sensi. Hanya saja aku tidak tahu benda apa yang mereka cari. Dikatakan bahwa jika seseorang memilikinya maka orang itu bisa menghentikan semuanya. Ucap Little Kilin. Shaoyan tercengah. Mungkinkah yang dikatakan Little Kilin adalah pagoda emas di tubuh Shaoyan? Dia tidak menyangka bahwa pagoda emas begitu kuat sehingga dapat mengejutkan pertempuran dunia. Seberapa yakin kamu bahwa dunia Taisu akan menyerang sensi? Tanya Shaoyan. 99 persen. Tentu saja premisnya bahwa benda itu tidak ada. Ucap Little Kilin. Apakah dunia Taisu sangat kuat? Tanya Shaoyan. Tidak juga. Ini hanya karena sumber dayanya terintegrasi penuh. Menjadikan yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Tetapi ketika yang kuat memiliki kekuatan absolut maka agresi tidak semudah membuka telapak tangan. Ucap Little Kilin. Shaoyan menganggung. Dia bisa mengerti apa yang dikatakan Little Kilin. Apakah tidak dapat dihindari bahwa sensi akan dihancurkan? Tanya Shaoyan. Itu sudah menjadi kepastian mutlak. Pada saat itu ketika perang meletus aku akan datang untuk mencari Tuan Muda Sio. Dan berjanji akan melakukan segala cara agar melindungimu. Dan semua orang di tim Veles. Ucap Little Kilin berkata dengan serius. Itu tidak perlu. Bahkan jika sensi kalah itu tidak berarti mengakui kekalahan pada saat ini. Dan hal yang sama berlaku untukku. Ucap Shaoyan juga berkata dengan serius. Little Kilin dengan belak-belakan menyatakan kesenjangan antara keduanya. Tuan Muda Sio. Waktu kita sudah habis. Ingatlah untuk meminta Longyan agar menungguku. Ucap Little Kilin. Setelah berbicara dia tidak menunggu Shaoyan menjawab. Sebaliknya Little Kilin mengangkat lapak tangannya yang berisi kekuatan kuat. Lalu menghantam tunggu Shaoyan tanpa peringatan apapun. Shaoyan mengangguk sedikit dan perlahan menutup matanya. Seperti yang dikatakan Little Kilin bahwa dia akan membunuhnya setelah obrolan ini berakhir. Setelah Shaoyan mati terdengar suara gerbang dibanting terbuka dan beberapa sosok segera mendekati Little Kilin. Mereka juga melihat mayat Shaoyan di tanah. Putri ketiga. Apa yang dilakukan oleh sampah ini? Siapa yang membawanya kesini? Ucap beberapa orang itu. Akulah yang membawanya. Apakah ada masalah? Ucap Little Kilin dengan acu-ta'acu. Oh, apakah Nona Putri membutuhkan informasi darinya? Orang ini menaruh klonnya di dunia sensi. Selama Nona Putri mau aku bisa mengeluarkan semua ingatannya secara paksa. Tanya beberapa orang itu. Dia hanya orang kecil yang tidak penting. Tidak ada informasi yang tersedia darinya. Karena itulah lebih baik bagiku untuk membunuhnya. Sekarang jika tidak ada yang penting maka kalian bisa pergi dari sini. Ucap Little Kilin. Tapi ucap beberapa orang masih ingin terus bertanya. Berani membantah. Jika kamu tidak keluar dari sini dalam lima nafas, aku punya cara untuk membuatmu menghilang. Ucap Little Kilin, aura kuat meledak dari tubuhnya. Mendengar ini keringat dingin langsung berjucuran di dahi mereka. Beberapa orang buru-buru menangkupkan tangan dan hendak mundur. Tunggu sebentar. Ucap Little Kilin. Kami tidak bermaksud mengganggu ketenangan Anda. Tuhan muda tertualah yang memintaku untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Aku harap putri ketiga tidak menyakiti kami. Ucap beberapa orang itu ekspresinya langsung pucat. Mereka berpikir bahwa putri ketiga akan membabi buta menyerang. Ngamang-ngamang bawalah mayat ini. Ucap Little Kilin. Beberapa orang tiba-tiba mengelan nafas lega dan buru-buru menyeret mayat itu pergi. Tangannya Little Kilin juga perlahan rileks. Tindakan Little Kilin agar mereka merasa bahwa Little Kilin tidak ada hubungannya dengan mayat itu. Dapat dilihat bahwa dia masih agak gugup. Yang terpenting adalah dia takut Xiaoyan akan ketahuan. Untungnya mereka tampaknya tidak menemukan petunjuk tentang itu. Bahkan jika mereka melacak mayat itu mereka tidak akan mendapatkan bukti apapun. Ini karena Little Kilin telah sepenuhnya menghilangkan jiwa Xiaoyan. Dan mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari mayatnya. Setelah semua orang pergi baru kemudian sudut mulut Little Kilin naik sedikit. Setidaknya dia sekarang tahu tentang situasi Xiaoyan. Tentu saja yang paling dia khawatirkan adalah situasi Long Yan. Pria yang membuatnya selalu merasa lebih nyaman. Dalam 10 ribu tahun akan ada pertempuran antara kedua dunia. Tetapi Little Kilin sudah sangat tegur di hatinya. Bahkan jika sensi pada akhirnya akan tersingkir dia akan melindungi semua orang di tim Fairless dengan cara apapun. Ini adalah alasan utama mengapa Little Kilin bekerja keras meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki status bangsawan. Sehingga dia dapat mengalokasikan sumber daya di dunia Taishu. Dan sumber daya yang akung ini juga dapat membuat kekuatan Little Kilin meningkat dengan cepat. Namun dunia Taishu tahu bahwa kemakmuran telah menurun. Meskipun Taishu tampak sangat kuat tetapi dunia Taishu sebenarnya terbagi menjadi banyak kekuatan. Faktanya masalah internal lebih serius dan keinginan akan sumber daya menjadi lebih mendesak. Yang membicu perang antar internal. Pada saat ini scene kembali diperlihatkan pada sosok Xiaoyan yang asli. Xiaoyan masih duduk bersilah di makam lelur iblis dengan mata terpejam. Meskipun kali ini penangkapan tubuh tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan yang lengkap. Dan bahkan tidak memperoleh klon. Tetapi setidaknya Xiaoyan telah mendapatkan informasi yang sangat dia ingin ketahui. Sekarang dia tahu seberapa kuat musuh yang akan dunia Sensei hadapi. Yang paling penting adalah memberi Xiaoyan waktu. Membiarkan Xiaoyan mengerti bahwa setelah 10 ribu tahun dunia Sensei akan diserang. Jika pertempuran dikalahkan maka semua makhluk di dunia Sensei akan dihancurkan. Dan sumber daya dunia akan dirampas. Pada saat itu dunia Sensei akan musnah seperti dunia luas atau yang disebut tanah hukuman dewa. Tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkan situasi seperti itu muncul. Setidaknya dia sangat teguh di hatinya sekarang. Belum lagi berjuang untuk dunia. Hanya untuk apa yang Xiaoyan cintai dia akan berjuang dengan cara apapun. Sosok Xiaoyan yang duduk bersilah saat ini tidak ada doki yang datang dari sekeliling. Sembaliknya nyala api yang kuat melonjak dari tubuh Xiaoyan. Menyebabkan semua orang di sekitarnya harus mundur karena suhu panas yang terpancar. Xiaoyan menghabiskan hampir beberapa bulan sebelum evolusi pagoda emas akhirnya selesai. Meskipun begitu Xiaoyan tidak segera membuka matanya. Sebagai gantinya jiwanya memasuki pagoda emas. Xiaoyan membutuhkan keterampilan bertarung yang lebih kuat. Setidaknya dia membutuhkan keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Dia datang ke lantai tiga pagoda emas untuk menemukan keterampilan bertarung yang cocok. Di lantai tiga ada banyak gulungan bercahaya yang mengambang. Di sini Xiaoyan bisa mendapatkan keterampilan bertarung yang paling cocok sesuai dengan peningkatan kekuatannya. Tentu saja Xiaoyan tidak akan seraka dan mengambil lebih dari satu gulungan pada satu waktu. Satu keterampilan bertarung sudah cukup. Butuh waktu untuk sepenuhnya menguasai dan mencernak. Bagaimanapun tergesa-gesa tidaklah baik. Xiaoyan tahu jelas tentang ini. Melihat gulungan cahaya yang berterbangan, Xiaoyan perlahan mengangkat lapak tangannya. Tidak mengambilnya dengan sengaja. Melainkan hanya menunggu dengan tenang sampai gulungan bercahaya berhenti dengan mantap di tangan Xiaoyan. Kelima, jari Xiaoyan mengerahkan sedikit kekuatan. Kemudian lapisan cahaya menghilang dan gulungan keterampilan bertarung jatuh di tangannya. Ada karakter besar yang tertulis di gulungan itu. Tujuh tinju dewa pembunuh. Xiaoyan sedikit terkejut. Nama keterampilan bertarung ini persis sama dengan tujuh langkah dewa pembunuh. Namun seperti namanya bahwa gulungan keterampilan bertarung ini adalah teknik tinju. Sedangkan tujuh langkah dewa pembunuh menggunakan kaki. Tidak peduli apakah keduanya terkait atau tidak, tetapi tujuh langkah dewa pembunuh memberi Xiaoyan kesan yang sangat baik. Jadi dia juga penuh harapan untuk tujuh tinju dewa pembunuh. Setelah mendapatkan tujuh tinju dewa pembunuh ini Xiaoyan siap untuk pergi. Menurut kebiasaannya dia tidak akan serahkan mempelajari dua keterampilan bertarung. Bagaimanapun keterampilan bertarung tingkat tinggi membutuhkan waktu untuk sepenuhnya dipahami. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi tiba-tiba saja pita cahaya melesat karanya dengan kecepatan cepat. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Oleh karena itu Xiaoyan langsung mengulurkan telapak tangannya menangkap pita cahaya itu. Gulungan yang ditangkap bahkan bisa berjuang di tangan Xiaoyan seperti makhluk hidup. Situasinya juga membuat Xiaoyan bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang membuat keterampilan bertarung ini begitu mendesak? Xiaoyan tidak menolak. Lapisan cahaya perlahan memudar dan gulungan bertarung mendarat di tangan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat kata-kata di gulungan itu matanya tiba-tiba terkejut lagi. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Labu Dewa Bermata Sembilan Ucap Xiaoyan membaca kata-kata pada gulungan itu. Ada keterkejutan yang luar biasa di wajah Xiaoyan. Labu Dewa Bermata Sembilan sesuatu yang diwarisi leluhur kuno dari dunia luas. Dan Xiaoyan sama sekali tidak menyadari keampuhannya. Xiaoyan hanya tahu bahwa labu ini menyimpan jiwa pria kecil yang cukup kuat. Ada pun yang lainnya Xiaoyan masih tidak tahu secara pasti. Tentu saja yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah mengapa gulungan keterampilan bertarung ini muncul di sini. Dia yang tidak berencana untuk segera berlatih keterampilan bertarung benar-benar didorong oleh rasa ingin tahu. Segera sosoknya duduk bersilah. Lalu membuka gulungan keterampilan bertarung Labu Dewa Bermata Sembilan yang tertulis di atasnya. Saat dia membuka gulungan itu sejumlah besar informasi mengalir ke benak Xiaoyan. Jumlah informasi ini tidak rumit. Bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Gulungan ini hanya berisi sembilan gambar. Dan Xiaoyan bahkan lebih terkejut saat melihat sembilan gambar itu. Masing-masing dari sembilan gambar berbeda tetapi Xiaoyan hanya dapat melihat dua gambar pertama dengan jelas. Di gambar pertama ini sekelompok penjahat berkelahi. Melihat para penjahat ini Xiaoyan segera berkorespondensi. Xiaoyan segera mengerti bahwa mungkin ada sembilan makhluk yang segal dalam Labu Dewa Bermata Sembilan. Tetapi apakah mereka makhluk hidup Xiaoyan masih tidak tahu? Satu hal yang dia tahu adalah mereka ditelan oleh Labu Dewa Bermata Sembilan. Ketika jumlah jiwa yang dikonsumsi cukup maka kekuatannya sebanding dengan Dewa Bintang Empat. Jika demikian maka ada sembilan makhluk seperti itu di Labu Dewa Bermata Sembilan. Bukan tidak mungkin bahwa yang kedua lebih kuat dari yang pertama. Oleh karena itu senyata ini akan menjadi salah satu kartu truf mutlak Xiaoyan. Mata Xiaoyan beralih ke gambar kedua. Pada gambar kedua ini ada seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping. Memegang parang dengan beberapa pedang di punggungnya. Pria ini dinamakan Pendekar Pedang Gila. Melihat gambar ini Xiaoyan langsung mengerti bahwa makhluk kedua yang disegal di Labu merupakan Pendekar Pedang Gila. Namun saat ini Xiaoyan hanya dapat melihat dua gambar saja. Adapun tujuh gambar lainnya semuanya masih terlihat sebagai bayangan hitam. Benar-benar tidak ada cara untuk mendebak secara membabi buta. Tentu saja ini cukup untuk mengujudkan Xiaoyan. Sepertinya leluhur tua dari dunia luas benar-benar memberiku berkah besar. Ucap Xiaoyan tersenyum puas. Tentu saja mungkin orang-orang di Labu ini adalah yang paling penting bagi leluhur dunia luas. Xiaoyan menyingkirkan gulungan itu. Dia sudah memiliki ide kasar di benaknya. Di masa depan dia akan menggunakannya dengan lebih baik dalam pertempuran berikutnya. Bagaimanapun Xiaoyan menerita kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya. Dia kehilangan dua kartu trufnya sendiri. Yaitu lebah beracun dan void shuttle. Untungnya Labu Dewa Bermata 9 telah menutupi permasalahan ini. Adapun tujuan mata dewa lainnya Xiaoyan tidak langsung membukanya. Sebagai gantinya dia menuju ke tingkat atas pagoda emas. Pagoda emas memiliki total 22 lantai dan dia masih membuka 9 lantai. Bolehkah aku melangkah ke lantai 10 sekarang? Tanya Xiaoyan. Baru kali ini Zanlo perlahan muncul di samping Xiaoyan. Dengan kekuatanmu saat ini sebenarnya masih agak enggan. Tetapi aku berpikir kamu bisa mencobanya. Aku harus mengingatkanmu bahwa setelah lantai 10 kamu juga akan benar-benar menyentuh rahasia pagoda emas. Ucap Zanlo. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu matanya juga sedikit membeku. Dia melihat lorong ke lantai 10 dan kemudian mengangguk dengan berat. Tanpa mengatakan omong kosong lagi sosoknya mengambil langkah maju menuju lantai 10 pagoda emas. Lantai 10 masih merupakan ruang yang cukup luas. Tetapi setiap lantai pagoda emas merupakan ruang independen. Dan gambar-gambar yang muncul sepenuhnya tidak mampu saling berhubungan. Pemandangan pada lantai 10 membuat Xiaoyan sedikit bingung. Dia berdiri di tepi dan di bagian tengah ada kolam air jernih. Di atas kolam air ada juga pohon raksasa yang tergantung. Memancarkan bintang berkilau. Posisi dan pusat tempat Xiaoyan berdiri di lubangi. Tetapi ketika Xiaoyan melangkah dia melihat akar pohon tumbuh dan berputar membentuk jembatan akar. Mengikuti jembatan akar ini Xiaoyan berjalan lurus ke peron di tengah. Sosok Zanlo juga perlahan muncul. Situasi ini masih perlu dijelaskan oleh Zanlo. Ini adalah pohon dunia. Tentu saja ini hanya bagian yang sepele. Ucap Zanlo. Pohon dunia? Tanya Xiaoyan. Ya, kamu bisa pergi ke dunia lain melalui pohon dunia. Ucap Zanlo menganggung. Ketika Zanlo mengatakan ini Xiaoyan langsung terkejut. Dengan kata lain Xiaoyan dapat pergi ke dunia luar melalui pohon dunia. Itu artinya aku bisa melakukan perjalanan antar dunia? Tanya Xiaoyan. Itu benar. Tetapi sejauh ini kamu hanya dapat melakukan perjalanan dunia tanpa pemilik. Ada pun untuk dunia yang berpenghuni kamu harus memiliki segel dunianya terlebih dahulu. Kalau tidak, maka kamu akan terhapus secara langsung selama proses antarjemput. Ucap Zanlo. Bukankah dunia yang tidak berpenghuni ini penuh dengan kehancuran? Ucap Xiaoyan. Aku tidak tahu cara untuk mengetahui ini. Tetapi satu hal yang aku tahu bahwa dunia tanpa pemilik ini tidak tandu seperti dunia luas. Sembaliknya kreasi dan sumber daya yang dimiliki oleh dunia yang tidak berpenghuni ini seringkali tidak terduga. Sebelumnya, Zhu Song juga telah mengunjungi beberapa dunia yang tidak berpenghuni. Tentu saja dia juga mendapat banyak manfaat dari mereka. Ucap Zanlo. Xiaoyan jatuh ke dalam perundungan singkat setelah mendengar kata-kata itu. Kemunculan pohon dunia tidak dilakukan lagi membuat Xiaoyan menemukan arah baru. Sehingga dia bisa berlatih kultivasi di dunia yang tidak berpenghuni. Bisakah semua orang melakukan perjalanan melalui pohon dunia? Tanya Xiaoyan. Tentu saja tidak. Hanya makhluk yang dikenali oleh pohon dunia yang dapat melakukan perjalanan. Ucap Zanlo. Apakah aku juga makhluk yang dikenali oleh pohon dunia? Ucap Xiaoyan. Kamu bisa mencobanya meletakkan tanganmu di kolam air. Jika kamu tidak mendapatkan persetujuan dari pohon dunia maka gerbang hampat tidak akan muncul. Ucap Zanlo. Ketika Xiaoyan mendengar ini dia mengalihkan pandangannya ke kolam biru di depannya. Merentangkan telapak tangannya ke dalam kolam seperti yang dikatakan Zanlo. Dengan penetrasi lima jari Xiaoyan seluruh kolam air meledak menjadi cahaya biru. Dan kemudian cakram di bawah kaki Xiaoyan mulai berputar. Pohon dunia di atas kepalanya juga menyebar ke sekeliling. Akar pohon besar dari cakram tumbuh di bawah. Sebuah jembatan pohon terbentuk. Dan di ujung jembatan pohon ada ruang hampa berwarna ungu muncul. Apakah ini jalan ke dunia lain? Ucap Xiaoyan sedikit tertegun. Xiaoyan mengambil langkah maju. Bersiap untuk masuk untuk melihat dunia lain. Namun saat Xiaoyan melangkah maju dia dihentikan oleh Zanlo. Hanya tubuh asli yang bisa melewatinya. Dan setidaknya kamu harus memiliki kekuatan Dewa Bintang 6 untuk menahan tekanan dari ruang hampa. Jika kamu tidak ingin jiwamu hancur jangan coba-coba dengan mudah. Ucap Zanlo. Kata-kata Zanlo membuat Xiaoyan melangkah mundur dengan hati-hati. Setelah Xiaoyan menarik tangannya keluar dari kolam, ruang hampa itu perlahan menghilang. Akar pohon di bawah kakinya juga dengan cepat pulih dan pada akhirnya kembali menjadi tenang. Pohon dunia ini akan memainkan peran penting dalam perkembangan masa depan Xiaoyan. Jika kekuatannya sudah mencukupi maka Xiaoyan memenuhi syarat untuk keluar dari Zanlo. Tetapi seperti yang dikatakan Zanlo bahwa saat ini Xiaoyan belum siap untuk keluar. Jadi Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia mundur dari lantai 10 tanpa penundaan. Dia tidak perlu bertanya kepada Zanlo tentang lantai 11. Itu karena hanya lantai 10 sudah menunjukkan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini menjadi penghalang. Oleh karena itu Xiaoyan menghilangkan pemikirannya memasuki lantai 11. Setelah meninggalkan lantai 10 Xiaoyan datang ke lantai 4. Dimana dia ingin mempelajari tinju mata dewa lainnya pada labu dewa bermata 9. Setelah memahaminya Xiaoyan pergi ke pintu ujian lantai 5 untuk mempelajari semua aspek 7 tinju dewa pembunuh. Di sini Xiaoyan dapat menggandalkan setiap keterampilan bertarung yang baru dipelajari ke puncaknya. Tujuan keberadaan pagoda emas sangat sederhana. Untuk membuka jalan bagi Xiaoyan agar membuatnya lebih kuat. Namun saat Xiaoyan sedang berkultivasi beberapa sosok familiar muncul di kota awan bagian luar makam lelur iblis. Mereka adalah kelompok orang dari Istana Bintang yang dipimpin oleh Jiang Taiyi. Ada ekspresi cemas di wajah mereka. Mereka sudah menunggu Xiaoyan di sini untuk waktu yang lama. Sial! Apakah orang itu masih hidup? Jika dia mati bukankah dia juga akan menghancurkan kompas bintang kita ke dalamnya? Ucap Jiang Taiyi. Mengapa kita tidak masuk dan mencarinya? Ucap orang di samping Jiang Taiyi. Jangan gegabah. Jika orang itu mati di dalam apakah menurutmu kami bisa keluar hidup-hidup? Ucap Jiang Taiyi. Mendengar ini semua orang mengangguk kusang. Sebenarnya Xiaoyan tidak sengaja meninggalkan Jiang Taiyi. Tetapi karena Xiaoyan sedang terburu-buru jadi dia melupakan Jiang Taiyi. Jangan khawatir. Masih ada waktu sebelum makam terlarang lelur iblis dibuka lagi. Jika kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku akan masuk dengan pasukan besar untuk melihatnya. Ucap Jiang Taiyi. Sementara semua orang dari istana bintang masih menunggu Xiaoyan. Kota awan yang semula sepi secara bertahap menjadi hidup kembali. Terlihat barisan bahtera besar datang mendekati kota awan. Tekanan kuat menyebar bersama dengan datangnya barisan bahtera itu. Adegan ini menyebabkan hampir semua orang di kota awan menetap ke ujung yang jauh. Seiring berjalannya waktu, barisan bahtera itu semakin dekat dan dekat. Hal yang mengejutkan bahwa barisan bahtera itu sebenarnya orang-orang dari aliansi abadi. Juba ini? Bukankah juba ini milik aliansi abadi? Juba ini sangat banyak. Ucap terkejut Jiang Taiyi. Semua orang di kota awan menjadi gempar. Termasuk Jiang Taiyi dan semua orang dari istana bintang. Ada lebih dari 5.000 orang dari aliansi abadi. Ketika mereka datang ke kota awan banyak orang yang berkunjung ke makam lelur iblis buru-buru pergi. Tidak ada yang berani menaruh resiko di tempat ini. Di antara 5.000 sosok itu ada dua orang yang memimpin satu wanita dan satu pria kekar. Wanita itu bernama Jiansu. Memiliki status yang mulia surga ketiga di aliansi abadi. Sedangkan pria kekar itu bernama Wuzhen. Memiliki status yang mulia surga kelima dari aliansi abadi. Apakah Yuan Bai idiot itu mati di sini? Ucap yang mulia ketiga Jiansu. Menurut informasi itu benar di sini. Jawab yang mulia kelima Wuzhen. Aku tidak menyangka Yuan Bai akan mati setelah masa pengasingan. Apakah kekuatannya begitu lemah? Ucap Jiansu. Yuan Bai selalu bertindak dengan profil tinggi. Mungkin dia terlalu cerobor. Ucap Wuzhen. Memang ada kemungkinan seperti itu. Setelah penyelidikan ini selesai, nama yang mulia surga keempat akan kosong. Yang merupakan kesempatan bagus untuk menggantikan posisinya. Ucap yang mulia ketiga Jiansu memandang Wuzhen. Hahaha. Perawatan surga keempat secara alami lebih baik daripada perawatan surga kelima. Tentu saja aku satu-satunya yang memiliki kualifikasi menggantikan posisi Yuan Bai. Ucap Wuzhen tertawa keras. Mari kita tanyakan beritanya dulu. Dan melihat berapa lama makam terlarang lulur iblis ini akan terbuka. Ucap Jiansu. Wuzhen sedikit menganggup. Keduanya memimpin ribuan orang dari aliansi abadi untuk perahan-lahan mendarat ke kota awan. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu bahwa aliansi abadi telah menerima berita tentang matinya yang mulia keempat Yuan Bai. Dan mengerim dua orang yang mulia untuk bergegas ke sini. Ketika Xiaoyan keluar mungkin akan ada pertempuran besar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Dilanda lima gerbang ujian pagoda emas Xiaoyan terengang-engang. Tetapi senyum perlahan muncul di mulutnya. Itu karena dia telah berhasil menguasai tujuh tangan dewa pembunuh. Dengan peningkatan semua level keterampilan bertarungnya Xiaoyan saat ini satu poin lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa Xiaoyan keluar dari pagoda emas dan dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini baik Ding Yue dan Zheng Hui juga menghentikan kultifasi mereka. Meskipun Doki di sini melimpan namun keduanya telah mencapai batas dan tidak bisa lagi menyerapnya. Apakah kamu sudah selesai retret? Jika demikian tidak ada alasan bagi kita tinggal di sini. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan Ding Yue menganggung. Tentu saja mata 100 ribu orang semuanya terfokus pada tubuh Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan bergerak. Lalu titik api abadi yang tertanam pada tubuh orang-orang ini menghilang. Pada saat yang sama titik api iblis juga dihilangkan oleh Xiaoyan sehingga mereka tidak lagi berada di bawah kendali api iblis. Kalian semua bebas sekarang. Ucap Xiaoyan. Tidak dilakukan lagi apa yang dilakukan Xiaoyan merupakan penyelamat bagi semua orang. Tiba-tiba sorakan yang membekahkan telinga meletus sebagai tanda kegimeraan mereka. Xiaoyan melirik semua orang lalu menemukan empat changsue di antara kerumunan. Dia mengangkat lapak tangannya kemudian empat helai jejak api iblis bergegas ke arah keempatnya. Meskipun ini akan melemahkan kekuatan inti api iblis untuk waktu yang singkat. Tetapi Xiaoyan memiliki janji yang harus dia tepati. Terima kasih atas hadiah tuan. Ucap mereka berempat membungkuk ke arah Xiaoyan. Baiklah, sekarang sudah waktunya bagi kita semua pergi dari sini. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini keempatnya menganggung. Sosok Xiaoyan juga memimpin Ding Yue dan Zheng Hui menuju pintu keluar makam terlarang lelur iblis. Tepat ketika Xiaoyan nap pergi sebuah suara panggilan tiba-tiba memasuki telinganya. Teman kecil, tunggu sebentar. Ucap suara itu. Xiaoyan menghentikan langkahnya. Panggilan ini hanya bisa didengar oleh Xiaoyan. Ini dia, kekuatan misterius yang selama ini samar-samar aku rasakan. Gumam Xiaoyan sudah menebaknya bahwa keberadaan ini pastilah legenda keabadian yang mati di sini. Xiaoyan memberi isyarat agar keempat Chang Suwe pergi terlebih dahulu. Setelah itu dia terbang menuju kedalaman bersama Zheng Hui dan Ding Yue. Keempat Chang Suwe menetap punggung Xiaoyan dengan ekspresi rumit. Tetapi mereka tetap tidak memilih untuk mengikuti Xiaoyan. Mampu bertahan sampai sekarang sudah sangat cukup menggemparkan. Dan mereka berempat tidak ingin melanjutkan petualangan mereka. Setelah jeda sedikit mereka terbang menuju pintu keluar makam terlarang lelur iblis. Dari awal Xiaoyan merasakan aura misterius. Dan batasan ledakan angry Buddha Lotus Flame diperkirakan terkait dengan aura ini. Semakin dalam Xiaoyan pergi semakin dia merasakan napas misterius. Nyala api melonjak dari tubuh Xiaoyan dan menerangi medan di sekelilingnya. Sampai Xiaoyan melihat sesosok orang tua yang hanya memiliki sisa jiwa. Dilihat dari penampilannya Xiaoyan tahu bahwa jejak jiwa sosok ini cukup hancur dan akan menghilang sepenuhnya. Xiaoyan menangkupkan tangannya sebagai rasa hormat. Dia berkata, Junior datang sesuai panggilan dari senior. Ucap Xiaoyan, Teman kecil tidak perlu sopan. Aku hanya sisa jiwa yang akan segera menghilang. Aku memanggilmu karena aku merasa bahwa aura dari tubuhmu sangat akrab. Aku tidak tahu dari mana guru teman kecil ini berasal. Ucap sosok jiwa itu. Ada terlalu banyak guru yang sulit dijelaskan. Bisakah senior memberitahuku identitas Anda? Ucap Xiaoyan, Oh, Aku lupa tidak memperkenalkan diri. Aku leluhur tua dari ras iblis yang mati di sini. Juga bisa disebut mantan pemilik api iblis sebelum teman kecil. Ucap sosok jiwa itu yang ternyata adalah leluhur iblis tua. Junior mendengar legenda tentang Anda. Aku si kecil ini sangat beruntung bisa bertemu Anda di sini. Ucap Xiaoyan, Teman kecil tahu cara bercanda. Kalau begitu mari kita ubah pertanyaannya. Sepertinya teman kecil ini telah memperoleh banyak warisan susah. Apakah itu suatu kebetulan? Tanya leluhur iblis tua. Itu mungkin hanya keberuntunganku. Karena semua warisan ini datang secara sukarela. Ucap Xiaoyan, Jika hanya keberuntungan tidak mungkin kamu mendapatkannya secara sempurna. Kecuali jika kamu reinkarnasi dari susah. Apa ketebakan ini benar? Ucap leluhur iblis tua. Sejauh yang aku tahu seharusnya itu benar. Ucap Xiaoyan menganggur. Ternyata ini memang reinkarnasi dari susah. Tidak heran kamu bisa menahan tiga jantung api. Kemampuan tak terbatas ini benar-benar seperti sebelumnya. Ucap leluhur iblis tua. Ngomong-ngomong terima kasih banyak kepada senior karena telah mengambil tindakan sebelumnya. Aku tahu bahwa anda berpartisipasi untuk menyeger ruang dan menyelamatkan banyak orang. Ucap Xiaoyan membungkuk sedikit. Hal kecil itu tidak layak diucapkan. Aku tahu bahwa kamu melakukan metode putus asa. Bagaimanapun kekuatan bayangan hitam sangat kuat. Dan aku hanya jejak jiwa yang tidak bisa membunuhnya. Beruntung bahwa kamu dapat menyelesaikannya. Pada akhirnya akulah yang harus berterima kasih padamu. Ucap leluhur iblis tua. Senior memiliki kekuatan keabadian kaisar. Mengapa anda bisa mati? Ucap Xiaoyan sedikit bingung. Tentu saja setelah mencapai keabadian kaisar maka waktu tidak menjadi ancaman lagi. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat membunuh keabadian adalah bertarung langsung antara keabadian melawan keabadian. Leluhur iblis tua lalu berkata. Pada saat itu ada banyak perang yang terjadi dan aku harus mengambil resiko kematian. Ucap leluhur iblis tua. Matinya keabadian kaisar membuat Xiaoyan juga merasa luar biasa. Itu karena Doki yang dikeluarkan dapat memasuk sumber daya hampir setengah dari dunia. Bisa dibayangkan seberapa banyak Doki yang terkandung di dalam tubuh eksistensi keabadian kaisar. Leluhur iblis tua lalu berkata lagi. Waktu untuk sisa jiwaku hampir habis. Zuzang telah terlahir kembali. Jadi aku bisa pergi dengan tenang. Semoga setetes esensi darah abadi ini akan membantumu. Ucap leluhur iblis tua. Kalau begitu junior ini ingin terima kasih kepada senior. Ucap Xiaoyan membungkuk sedikit. Leluhur iblis tua menganggung. Sosoknya benar-benar menghilang menjadi sinar vitalitas terakhir. Itu mengembun menjadi setetes esensi darah yang melayang di depan Xiaoyan. Melihat setetes esensi darah ini Xiaoyan merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Tetapi Xiaoyan juga merasa jika dia menelannya sekarang diperkirakan kekuatannya tidak cukup kuat untuk menahan. Oleh karena itu Xiaoyan akan memilih menyimpannya sampai dia memiliki kualifikasi untuk menelannya. Pada saat itu mungkin ada akan efek luar biasa dalam peningkatan kekuatannya. Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya dia mengemas setetes esensi darah ke dalam botol batu giok. Lalu menyegelnya dengan api sehingga auranya tidak akan bocor. Kalau tidak begitu orang lain merasakannya maka mereka akan menjadi gila untuk memburunya. Xiaoyan juga mengingat kelompok Yuanbei dari aliansi abadi. Menurut tebakan Xiaoyan mereka datang ke sini pasti untuk setetes esensi darah abadi. Namun sangat disayangkan bahwa Yuanbei terhalang di tengah jalan dan berakhir kematian di tangan Xiaoyan. Pada saat ini lingkungan menjadi sunyi senyap. Kecuali Doki yang masih kuat tidak ada keistimewaan lainnya. Tetesan terakhir darah abadi diambil Xiaoyan dan inti api iblis juga sudah dia tundukkan. Ayo pergi! Ucap Xiaoyan kepada Ding Yue dan Zheng Hui. Scene berganti. Pada saat ini 100 ribu orang sudah hampir mendekati pintu keluar makam terlarang lulur iblis. Ini menjadi pertama kalinya bagi mereka untuk melihat dunia luar setelah terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tetapi tepat setelah mereka akan keluar ada tekanan kuat yang menghentikan mereka. Dalam sekejap sosok-sosok yang berada di barisan depan langsung terkoyak oleh kekuatan yang kuat ini. Daging dan darah mereka terbang. Adegan ini segera membuat semua orang terlalu takut untuk bergerak. Semua orang yang datang dari makam terlarang lulur iblis tidak diizinkan untuk pergi. Aliansi abadiku perlu melakukan penyelidikan menyeluruh. Siapapun yang berani keluar tanpa izin akan berakhir seperti mereka. Ucap sosok itu yang ternyata adalah yang mulia surga kelima Wu Zen. Di belakangnya ada 3.000 anggota aliansi abadi. Masing-masing dari mereka memiliki aura kuat. Wu Zen di depan mereka memiliki kekuatan dewa bintang 5 tahap awal. Bagai semua orang kekuatan ini cukup menghancurkan. Jawab pertanyaanku. Siapa yang begitu berani membunuh yang mulia keempat Yuanbei dari aliansi abadiku? Ucap Wu Zen. Di bawah pertanyaan Wu Zen 100.000 orang terdiam pada saat ini. Menarik. Sepertinya kalian perlu darah agar membuka mulut. Ucap Wu Zen tersenyum dingin. Dia mengambil langkah ke depan meraih dua dari mereka sesuka hati. Mata keduanya penuh pengerian. Sebelum mereka bisa berbicara, Wu Zen menekan jari-jarinya dengan keras. Menghancurkan kepala mereka menjadi ledakan darah. Siapa yang membunuh Yuanbei? Ucap Wu Zen berbicara lagi. Semarang tahu bahwa jika mereka tidak mengatakannya mereka akan mati secara tragis. Jangan membuatku menunggu. Bahkan jika itu sedikit saja. Ucap Wu Zen bergerak lagi dan langsung meraih dewa bintang 4. Aku akan berbicara. Mereka pendatang baru di makam terlarang lulur iblis dan mungkin mereka tahu pelakunya. Ucap dewa bintang 4 mengarahkan jarinya ke arah kelompok Changsue. Dewa bintang 4 menggigil ketakutan. Di sampingnya adalah leluhur moyao. Wajahnya juga pucat. Jari-jarinya tanpa sadar juga menuju ke arah Changsue dan tiga lainnya. Wu Zen melemparkan dewa bintang 4 dengan keras lalu mendatap Changsue. Paksaan yang kuat langsung menyelimuti mereka berempat. Membuat kelompok Changsue berlutut secara paksa. Kekuatan kalian sangat lemah. Level seperti ini tidak bisa menjadi lawan Yuan Bai. Katakan pada aku siapa yang membunuh Yuan Bai. Jika kamu tidak dapat menemukan pembunuhnya, kamu akan dikubur bersama 100 ribu orang bersama-sama. Ucap Wu Zen berteriak. Dalam situasi ini wajah 4 orang Changsue menjadi pucat pasi. Bahkan jika mereka ingin melawan tetapi level Wu Zen bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Meskipun demikian mereka berempat tidak berbicara tentang Xiaoyan. Mata mereka tegas seolah-olah mereka tidak takut hidup atau mati. Oh, menarik. Kalian berempat sebenarnya orang-orang yang berpendirian teguh. Namun kesetiaan seperti itu hanya akan berenggut nyawamu. Ucap Wu Zen menengus dingin. Dia mengambil langkah ke depan. Tinjunya yang mengandung energi Dewa Bintang 5 mengenai keempat orang Changsue. Dalam sekejap kekuatan yang menghancurkan meletus dari tinjunya. Bentuk keempat orang Changsue langsung cekung. Sekilas dapat dilihat bahwa tulang-tulang di tubuh mereka langsung hancur. Hanya dengan satu pukulan ini keempat Changsue sudah menerita luka serius. Sosok Wu Zen perlahan mendarat di samping mereka. Tidak ada tanda kasihan di matanya. Dia perlahan mengelurkan telapak tangannya dan menekannya langsung ke kepala Changsue. Tindakan untuk melacak jiwa Changsue. Changsue mengatupkan giginya. Dia tahu bahwa dia akan segera mati. Tetapi pada saat ini Kulin yang terluka parah tiba-tiba berbicara. Tunggu sebentar. Biarkan tiga temanku pergi. Aku akan menggantikan mereka. Ucap Kulin. Oh sungguh mengharuhkan. Kalau begitu aku akan menurutimu sebagai rasa simpatiku terhadapmu. Ucap Wu Zen langsung meninjuk kepala Kulin. Dengan ledakan keras tubuh Kulin runtuh. Vitalitasnya dengan cepat menghilang. Ups. Sayangnya pukulanku terlalu keras sehingga tidak menyisakan jiwanya sama sekali. Kalau begitu aku masih harus menangkap kalian bertiga. Ucap Wu Zen dengan wajah bajingan. Mata Changsue tiba-tiba menyusut. Duang Zua dan Suzi Sai juga pucat. Bahkan jika mereka melawan mereka tidak akan berbeda dari Kulin. Dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung sedikit pun. Karena kalian tidak mengatakan yang sebenarnya maka jangan salahkan aku karena kejang. Ucap Wu Zen mengangkat tangannya ke arah Changsue lagi. Changsue merasa bahwa jiwanya seolah-olah tersedak keluar. Disertai dengan pencarian jiwa ini kekuatan hidupnya juga berangsur-angsur memudar. Namun ketika Changsue berangkapan bahwa dia akan segera mati tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Orang yang kalian cari ada di sini. Ucap suara itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Pada saat suara itu terdengar semua mata tertuju pada sosok ramping yang berdiri di atas batu besar. Ketika Duang Zua dan Suzi Sai melihat sosok yang baru muncul wajah pucat mereka menjadi kegembiraan. Changsue juga mengangkat kepalanya dengan susah payah. Menunjukkan senyuman bahagia walaupun sudah dalam kondisi lemah. Xiaoyan melirik barisan besar orang yang menggunakan jubah aliansi abadi. Lalu mendarat pada Hu Zen dan Changsue yang memimpin. Untuk menghadapi satu orang belaka apakah aliansi abadi membutuhkan pasukan besar? Tidak apa-apa. Lagipula bukan hal mengejutkan jika aliansi abadi selalu mengandalkan angka. Juga aku menjadi tidak sabar untuk mengukur kehebatan apa yang kalian miliki. Terutama adalah kamu. Akan ada harga mahal untuk kamu bayar setelah mengambil satu nyawa orang yang sudah menjadi kenalanku. Ucap Xiaoyan jarinya menunjuk Hu Zen. Hu Zen mengurutkan kening. Segera dia melemparkan Changsue dan tidak lagi melanjutkan pelacakan jiwa. Itu karena orang yang membunuh Yuanbe sudah muncul di depan mereka. Di sisi lain yang mulia ketika Jiansu juga memandang Xiaoyan di kejauhan. Setelah merasakan aura yang terpacar dari tubuh Xiaoyan dia bergumat. Tahap awal dari Dewa Bintang 5. Mengapa dia memiliki rasa ancaman yang kuat? Seharusnya tidak. Bagaimanapun kekuatan Yuanbe berada di tahap akhir Dewa Bintang 5. Ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Dewa Bintang 5 di tahap awal. Bahkan jika Yuanbe dikalahkan dia tidak akan mati dalam pertempuran. Dan penampilan orang ini kenapa aku merasa ada perasaan familiar. Ucap Jiansu terus mengamati Xiaoyan dengan seksama. Setelah beberapa saat matanya yang indah berangsur-angsur mengeras. Jiansu ingat bahwa dia pernah melihat wajah ini sebelumnya. Meskipun sudah sangat lama namun kesannya masih begitu dalam. Reinkarnasi Zuzang? Wajah ini seharusnya reinkarnasi Zuzang yang bernama Xiaoyan. Mustahil dia sudah lama mati di Bintang Hongmeng. Kenapa dia masih muncul di sini? Mungkinkah dia hanya mirip? Ucap Jiansu. Adapun Wu Zian ingatannya tidak setajam Jiansu. Bagaimanapun dalam beberapa ribut terakhir Wu Zian telah bertemu banyak orang. Ada banyak wajah yang dia temui dan jelas tidak mungkin untuk mengingat setiap wajah. Aku tidak tahu dari mana keberanianmu berasal dengan mengatakan kata-kata seperti itu. Yang terpenting adalah kamu sangat berani membunuh yang mulia keempat dari aliansi abadiku. Apakah kamu tahu bahwa kejahatan seperti itu cukup untuk menghancurkan pasukan di belakangmu dalam sekejap? Ucap Wu Zian berteriak dengan suara dalam. Setelah berbicara sosoknya terbang menuju Xiaoyan. Tetapi Jiansu masih tidak membuat pergerakan. Dia tidak bisa memastikan bahwa pria di depannya adalah reinkarnasi dari Zuzang atau tidak. Aku masih ingat bahwa orang yang bernama Xiaoyan menggunakan tipe api. Adapun senjatanya dia menggunakan benda hitam berat. Jika dua poin ini bisa dicocokkan diperkirakan orang ini adalah reinkarnasi dari Zuzang. Gumam Jiansu menunggu Wu Zian untuk mengujinya. Jika benar bahwa dia benar-benar Xiaoyan maka Jiansu akan segera memberitahu aliansi abadi. Pada saat ini Xiaoyan memandang Wu Zian yang bergegas ke arahnya. Dia berkata, Bahkan Yuan Bai yang memiliki status di atasmu sudah mati menjadi abu. Percaya atau tidak kamu sebenarnya sedang mengantarkan nyawamu sendiri? Ucap Xiaoyan, Hahaha aku menyukai kesombonganmu. Tunggu sampai aku meledakan kepalamu. Ucap Wu Zian, Daoki Agong mengalir ke dalam tinjunya. Dia akan menggunakan pukulan ini untuk langsung menghancurkan Xiaoyan. Tinju Wu Zian terbanting dan menyerang Xiaoyan dari udara tipis. Teknik tinjunya sangat istimewa. Kekuatannya dapat beresonansi dengan ruang. Sehingga dia dapat menghancurkan musuh bahkan di udara. Namun di mata Xiaoyan, kekuatan Wu Zian tidak memiliki ancaman sama sekali. Xiaoyan tersenyum dingin. Kebetulan bahwa dia baru saja mempelajari tujuh tangan dewa pembunuh. Jadi dia akan memberi Wu Zian kesempatan agar mencicipinya. Kelima jari Xiaoyan perlahan mengepat. Petir berkedip di lengannya dan Daoki Agong terus mengalir ke lengannya. Jika tinju Wu Zian bisa digambarkan sebagai gunung, maka tinju Xiaoyan digambarkan setajam pedang. Melihat bahwa Xiaoyan juga menggunakan tinjunya, sontak Wu Zian langsung mencibir. Itu karena dalam hal tinju tidak ada yang bisa menandinginya bahkan di aliansi abadi. Pada saat ini setelah kedua serangan bertemu ada suara teredam terdengar. Semua orang menyaksikan bahwa kekuatan tinju Wu Zian yang seperti gunung langsung bergulir. Pukulan Wu Zian langsung melalakan oleh tinju tujuh tangan dewa pembunuh Xiaoyan. Dan pukulan yang tersisa menyapu ke arah Wu Zian. Mata Wu Zian sedikit menyusut. Salah-salah dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan lebih unggul. Kamu memang memiliki kekuatan. Kalau begitu aku tidak akan menyimpan apapun lagi. Ucap Wu Zian membentuk segel tangan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.